5 Teknologi Militer Indonesia Yang Ditakuti Negara Lain Makin Kesini Militer Indonesia Makin Menunjukkan Taringnya Di Mata Dunia Tak Hanya Personel Militer Tetapi Tentu Saja Teknologi Dan Alut Cista Militer Yang Semakin Maju Nah Admin Tau Nih Di Luar Sana Pasti Masih Ada Yang Menganggap Remeh Dengan Berpikir Bahwa Teknologi Militer Milik Indonesia Gak Lebih Canggih Dibandingkan Dengan Milik Negara Lain Ya Walaupun Militer Kita Masih Banyak Menggunakan Teknologi Dari Negara Lain Namun Hal Ini Dibarengi Dengan Semakin Banyaknya Teknologi Buatan Dalam Negeri Maka Dari Itu Untuk Video Kali Ini Kita Akan Membahas 5 Teknologi Militer Indonesia Yang Ditakuti Oleh Negara Lain Tentu Saja Akan Masih Ada Teknologi Buatan Luar Negeri Oke Langsung Saja Berikut 5 Diantaranya 1. Rudal RBS 15 MK3 Teknologi Yang Satu Ini Merupakan Sebuah Peluru Kendali Antikapal Fire & Forget RBS Atau Robo Sistem 15 Adalah Rudal Yang Dikebangkan Oleh Perusahaan Asal Sweden Dan Jerman SAAB Boverse Dynamics Dan Deal BGT Defense Nah RBS 15 MK3 Adalah Versi Yang Dikebangkan Dari Rudal RBS 15 MK2 Versi MK3 Ini Diproduksi Pada Tahun 2008 Di Jerman Rudal Yang Dirancang Untuk Menyerang Target Di Perairan Maupun Di Daratan Ini Memiliki Kelebihan Utama Yaitu Dapat Ditempatkan Pada Kapal Kapal Berukuran Kecil Kapal Patroli Hingga Kapal Berukuran Besar Seperti Kapal Fregat Selain Itu Dengan Adanya Teknologi Perencanaan Penembakan Yang Bernama Massile Engagement Planning System Atau MEPS Membuat Rudal RBS 15 MK3 Ini Dapat Ditembakkan Di Berbagai Wilayah Dan Kondisi Cuaca Memiliki Barat Hingga 800 Kg Panjang 4,33 M Dengan Diameter 50 cm Rudal Ini Dilengkapi Dengan Tenaga Turbo Jet Sehingga Dapat Melaju Dengan Kecepatan Subsonik Hingga 0,9 Mah Atau 1111 Km Perjam Nah Tak Hanya Kapal Rudal RBS 15 MK3 Juga Dapat Diluncurkan Dari Truk Dan Pesawat RBS 15 MK3 Dilengkapi Dengan Hulu Ledak Heavy HE Blast Fragmentation Yang Sangat Efisien Dalam Menembus Lambung Dari Setiap Kapal Modern Nah Di Indonesia Rudal Yang Memiliki Daya Jelajah Hingga 250 Km Ini Setidaknya Sudah Digunakan Di Kapal Cepat Rudal Kelewang Kelas Sebelum Kita Lanjutkan Pembahasannya Admin Ada Sedikit Info Nih Buat Kamu Yang Merasa HPnya Udah Berat Banget Nge-Lag Kepenuhan Memori Dan Akhirnya Ingin Diganti Yang Baru Eits Jangan Diganti Dulu HPnya Karena Admin Punya Solusinya Admin Menggunakan Aplikasi Yang Bernama Knox Cleaner Nah Di Aplikasi Ini Kamu Akan Menemukan Berbagai Fitur Yang Berguna Buat HP Kamu Agar Memiliki Performa Yang Lebih Kencang Nah Selain Fitur Pembersihan Sampah Aplikasi Ini Juga Memiliki Fitur Pembersihan Aplikasi Chatting Seperti WhatsApp Dan LINE Kamu Tinggal Memilih Fiturnya Dari Sini Kamu Bisa Memilih File Apa Yang Ingin Kamu Hilangkan Seperti Database Dan File Yang Sudah Tidak Dipakai Begitu Juga Dengan Aplikasi LINE Kamu Tinggal Memilih File Yang Ingin Kamu Hilangkan Lalu Tinggal Dibersihkan Aplikasi Ini Juga Memiliki Fitur Management Atau Pengaturan Foto Di Fitur Ini Knox Cleaner Akan Langsung Memindai Foto Yang Sekiranya Tidak Akan Kamu Gunakan Lagi Seperti Foto Yang Ganda Dan Foto Yang Buram Setelah Itu Kamu Tinggal Pilih Foto Yang Ingin Kamu Hapus Dan Tekan Bersihkan Fitur Yang Tak Kalah Bagusnya Adalah Fitur Penghemat Baterai Kamu Tinggal Pilih Fiturnya Dan Knox Cleaner Akan Otomatis Memindai HP Kamu Dan Membuat Baterai Akan Jauh Lebih Hemat Sebenarnya Masih Banyak Lagi Fitur-Fitur Dari Knox Cleaner Yang Akan Membuat Performa HP Kamu Jauh Lebih Kencang Jadi Langsung Saja Download Aplikasinya Dengan Cara Search Di Google Play Store Dengan Menghentikan Keyword Knox Cleaner Dan Unduh Kamu Juga Bisa Klik Link Yang Ada Di Deskripsi Video Untuk Mendownload Aplikasi Ini Setelah Kamu Nikmati Berbagai Fiturnya Jangan Lupa Juga Berikan Rating Bintang 5 Untuk Aplikasi Knox Cleaner Dan Tinggalkan Komentar Kamu 2. Kapal Selam KRI Nagapasa 403 KRI Nagapasa Adalah Salah Satu Dari Tiga Unit Kapal Selam Kelas Nagapasa Yang Dimiliki Oleh TNI Angkatan Laut Kapal Selam Ini Dibangun Oleh Perusahaan Asal Korea Selatan DSMA Yang Dipesan Pada 21 Desember Tahun 2011 KRI Nagapasa 403 Pertama Kali Diluncurkan Pada Tanggal 24 Maret Tahun 2016 Nah Berbicara Mengenai Kehebatan Kapal Selam Ini Mampu Berlayar Lebih Dari 50 Hari Dan Mampu Menampung 40 Orang Kru Oh Ya Admin Juga Sudah Pernah Membahas Kapal Selam Ini Di Video 5 Kapal Selam Paling Menakutkan Di Asia Tenggara Bagi Kamu Yang Mau Nonton Klik Saja Kartu Yang Muncul Di Atas Ini KRI Nagapasa Memiliki Panjang 61,3 Meter Berat Di Permukaan 1442 Ton Tinggi Maksimal 11,5 Meter Dan Kecepatan Saat Menyelam Hingga 21 Not Kecanggihan Kapal Selam Ini Juga Diperlihatkan Dengan Kelengkapan Persenjataannya Seperti Kapal Selam Ini Dilengkapi Dengan 8 Buah Tabung Peluncur Torpedo Black Shark 533 Millimeter Dan Peluru Kendali Antikapal Ke Permukaan Nah Torpedo Black Shark Ini Memiliki Jarak Luncur Ideal 50 Kilometer Dengan Kecepatan 50 Not Selain Itu KRI Nagapasa Juga Dilengkapi Dengan Senjata Kelas Berat Serta Didukung Dengan Kemampuan Neval Combat Management System MSE-90U MK2 Kongsberg Defense System 3. Pesawat Hercules C-130 Kita Lanjutkan Ke Ranah Udara Lockheed Martin Hercules C-130 Adalah Pesawat Angkut Militer Kepunyaan TNI Angkatan Udara Pesawat Ini Merupakan Pesawat Terbang Bermasir Empat Turbo Probe Sayap Tinggi Yang Dibuat Oleh Perusahaan Asal Amerika Lockheed Corporation Sudah Dipakai Semenjak Tahun 1954 Pesawat Yang Satu Ini Memang Bisa Dikatakan Sebagai Legenda Di Dunia Penerbangan Militer Indonesia Sendiri Pertama Kali Memiliki Pesawat Ini Pada Tahun 1958 Yang Diterima Dari Amerika Serikat Sebanyak 10 Unit Sebagai Penukar Tawanan Pilot CIA Allen Pope Yang Terlibat Membantu Pemerontakan Permesta Di Sulawesi Pada Tahun Itu Nah Pada Awalnya Hercules C-130 Adalah Sebuah Pesawat Pengangkut Tentara Dan Kargo Yang Kemudian Juga Digunakan Untuk Berbagai Macam Peran Seperti Pengamatan Cuaca Pengisihan Bahan Bakar Udara Ambulans Udara Dan Bahkan Pemadam Kebakaran Nah Dikarenakan Kemampuan Operasinya Yang Sangat Beragam Itulah Yang Kemudian Membuat Pesawat Hercules C-130 Ini Diunggulkan Selain Itu Pesawat Ini Juga Mampu Menampung 92 Pasukan Tempur Atau 64 Pasukan Terjen Payu Atau 74 Alat Pengangkut Pasien Dengan 2 Tenaga Kesehatan Atau 6 Palet Memiliki Berat Hingga 34.400 Kilogram Pesawat Hercules C-130 Ini Dinilai Sebagai Pesawat Yang Tangguh Hal Ini Dikarenakan Pesawat Ini Mampu Mendarat Atau Lepas Landas Dari Runway Yang Pendek Bahkan Kurang Dari 2000 Meter Jadi Sangat Cocok Untuk Penggunaan Darural 4. Panzer Anua Yang Satu Ini Datang Dari Dalam Negeri Panzer Anua Adalah Sebuah Kendaraan Militer Lapis Bajah Buatan PT Pindad Persero Indonesia Memiliki Dimensi Panjang 6 Meter Tinggi 2,17 Meter Dan Lebar 2,5 Meter Panzer Anua Dapat Ditumpangi Oleh Hingga 12 Awak Di Dalamnya Nah, Kendaraan Militer Yang Namanya Terinspirasi Dari Hewan Asal Sulawesi Ini Dilapisi Oleh Baja Monocue Steel Armored Glass Level 3 Panzer Anua Memiliki Banyak Varian Dan Fungsi Seperti Sebagai Pengangkut Logistik Pengangkut Pasukan Munisi Petugas Medis Amfibi Dan Lain Sebagainya Sehingga Sampai Saat Ini Bukan Hanya Indonesia Panzer Anua Juga Digunakan Oleh Banyak Negara Seperti Brunei, Oman, Dan Malaysia Nah, Sebagai Kendaraan Militer Panzer Anua Tentu Saja Juga Dilengkapi Dengan Berbagai Persenjataan Seperti Senapan Mesin 12,7 Millimeter Senapan Mesin 7,62 Millimeter Granat Launcher CIS-40AGL Dan Smoke Granat Dischargers Mulai Diproduksi Sejak Tahun 2006 Panzer Anua Ini Menggunakan Mesin Renault MIDR Diesel Turbo Charge 6 Silinder Inline Sehingga Mampu Melaju Dalam Kecepatan Hingga 60 Kilometer Perjam Dengan Jelajah Hingga 600 Kilometer Kalau Kamu Suka Dengan Konten-Konten Dari Channel Top 5 Merdeka Maka Jangan Lupa Juga Follow Akun Instagram Admin Top 5 Merdeka Karena Disana Kita Juga Akan Mempost Berbagai 5 Fakta-Fakta Menarik Hampir Setiap Hari Linknya Ada Di Deskripsi 5. Smoke Warhead Sama Seperti Panzer Anua, Teknologi Yang Satu Ini Juga Buatan Dalam Negeri Tetapi Bukan PT Pindad, Melainkan PT Saari Bahari Perusahaan Ini Merupakan Perusahaan Swasta Yang Ditunjuk Serta Mendapatkan Ijin Untuk Memproduksi Alutsista Dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nah, Salah Satu Produk Dari PT Saari Bahari Adalah Smoke Warhead Nah, Smoke Warhead Sendiri Adalah Kepala Roket Yang Mampu Memberikan Informasi Kepada Pilot Mengenai Posisi Jatuh Roket Dengan Cara Mengeluarkan Asap Selama 2 Menit Untuk Saat Ini Sudah Ada 2 Varian Smoke Warhead Kaliber 70mm Dan 80mm Selain Itu, Smoke Warhead Ini Cocok Dipasangkan Dengan Roket Pasangan Pesawat Seperti Super Tucano Teknologi Yang Digadang-Gadang Mampu Mengungguli Amerika Serikat Dan Rusia Ini Memiliki Desain Ujung Yang Tidak Lancip Sehingga Memiliki Kecepatan Tinggi Untuk Jatuh Ke Tanah Dan Juga Memiliki Radius Ledakan Hingga 300 Meter Bukan Main-Main, Smoke Warhead Bahkan Sudah Diekspor Ke Negara Lain Seperti Chile Jadi Itulah Dia 5 Teknologi Militer Indonesia Yang Ditakuti Oleh Negara Lain Versi Top 5 Merdeka Jangan Lupa Kasih Like Video Ini Jika Kamu Suka Share Juga Video Ini Keseluruh Sosial Media Yang Kamu Punya Terima Kasih Banyak Karena Telah Menonton Dan Nonton Juga Video-Video Menarik Lainnya Dari Channel Ini Juga Time Juga� Juga Dan Türki Juga Dan Limit Juga棒 Jugaan Juga Diwust JugaNamu Juga Teng Juga ο Juga Dari